Yang request, Bunda aku suka berkerut di belokan bahunya, Bunda contohin cara jahit kebaya itu gimana. Kalau Bunda ya, sebelum pasang lengan itu, jahit dulu bahu, dari mulai bahu nanti ke sini, ke sini, ke sini digunting, baru, udah digunting, baru belok yang ini. Jadi jangan dijahit dulu tengahnya ya, yang tengahnya tuh jangan dijahit dulu. Nah, udah sampai tengah, jahit lagi dari bahu ya, ke pinggir ini, nanti digunting lagi tuh bekas guntingannya, sampai jahitan ya. Nah, kan belok, nah ketemu di sini, baru dijahit tengah lehernya ya, udah dijahit semuanya, baru dilipet tuh, dilipet sampai nutup, nutup jahitan leher ya, jadi tuh lurus, melalui yang digunting ya, tuh, tuh, ya, tuh, jadi lurus ya, ini kan yang digunting tadi sekrek, jadi rapi, nggak berkerut, kalau tidak digunting nanti berkerut ya, gampang ya, jadi ketemu tengahnya ini nanti terakhir. Makanya kalau bagian belakang itu, lebihin dulu satu senti, setengah lingkar lehernya, lebihin dulu satu senti. Tuh, jadi lurus, rapi, sampai ke bawah ya, tuh, sampai ke bawah kan, cuman ini kan dilipet, buat ini, lipetan kebayanya, kelepaknya lima senti, jadi rapi sampai ke bawah, lurus aja dari atas, makanya rapi ya, kebanyakannya, lipetan kebayanya, nggak sampai menutup ini, sampai disini, jadi nggak rapi, kalau sampai disini, sampai jahitan leher mama ya, jadi rapi tuh, jahitnya, di jahit kebaya itu, setik balik ya, tuh, jadi tidak di obras, kalau bunda mah, tidak di obras, kalau ini, bukan setik balik, di jahit dulu, baru dilipet, tuh, jadi tidak di obras, cara jahitnya ya, di setik balik, atau di jahit dulu, baru dilipet, ketemu, di som, kalau bunda, jadi, kenapa kebayanya itu mahal ya, karena jahitnya, tidak di obras, di setik balik, tuh, jadi lurus ini, ya, sampai ketemu lagi,